Tanggal 23 Juni diperingati sebagai Hari Janda Internasional atau International Widow's Day. Rupanya hari tersebut turut dirayakan oleh salah seorang publik figur tanah air yakni Rael Venya. Mantan istri Niko Al-Hakim itu turut berpartisipasi dalam merayakan hari janda tersebut. Dalam mukaan Instagramnya pada Kamis 23 Juni 2022, Rael Venya membagikan dua foto cantik yang sedang berpose di depan kaca. Penampilannya itu juga semakin apik dengan balutan busana yang modis dan juga trendy. Dalam kolom keterangannya, ia memberikan ucapan Hari Janda Internasional untuk janda di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Lebih lanjut, ia menyebut jika stigma masyarakat Indonesia terkait janda sebagai sosok yang buruk. Namun menurutnya, kini banyak janda yang justru terhormat, mandiri, beredukasi, bahkan kaya raya. Sontak saja, unggahan Rael Venya itu langsung dikeruduk oleh beragam komentar dari warganet. Tak terkecuali Niko Al-Hakim alias Okin, mantan suami Rael Venya itu. Okin rupanya juga terciduk ikut mengomentari unggahan mantan istrinya tersebut. Janda semakin di depan, tulis Okin dalam kolom komentar. Komentar yang cukup menggelitik itu pun kemudian turut dibalas oleh ribuan netizen. Para warganet pun meranggapi komentar Okin itu dengan penuh jandaan. Namun tak sedikit pula yang justru meminta Okin agar rujuk dengan Rael Venya. Seperti diketahui, meski telah berpisah, Rael Venya dan Okin tetap tampil bersama dalam beberapa momen. Khususnya dalam setiap momen spesial bersama dengan buah hati mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!